Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada OPPO A3S dengan kasus lupa kunci layarnya kali ini OPPO A3S yang aku pegang ini adalah versi distributor bagaimana cara kita tahu jika OPPO A3S tersebut adalah versi distributor padahal posisi layar terkunci caranya kita bisa mengetahuinya melalui menu panggilan daturat kemudian kita ketikkan bintang pagar 899 pagar masuk lagi ke bagian software version kemudian kita cek di bagian versi OTA nya jika pada versi OTA ada keterangan PBA M00 sudah pasti ini adalah versi distributor untuk menghapus kunci layarnya kita harus melakukan format data dan format data tidak bisa kita lakukan melalui recovery mode jadi kita siapkan kabel data dan juga komputer untuk kabel datanya langsung aja kita colokkan ke komputer yang kita gunakan dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk aplikasi yang kita gunakan adalah GS2 Pro aplikasi ini tidak gratis kita harus membeli aktifasinya dan untuk aktifasi bisa dibeli melalui channel Magelang Flasher langsung WhatsApp saja ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi lalu kita ekstrak filenya klik kanan ekstrak disini dan kita jalankan aplikasi GS2 Pro dengan cara kita double klik saja aplikasinya dan kita tunggu maksudnya kita double klik file GS2 Pro actionnya dan kita tunggu sampai aplikasinya berjalan tentu saja untuk menjalankan aplikasi ini komputer harus tersambung ke jaringan internet bisa menggunakan wifi kalau tidak punya wifi bagaimana? bisa menggunakan data seluler kalau teman-teman tidak begitu membutuhkan aplikasi GS2 Pro bisa menggunakan jasa servis online kami langsung saja WhatsApp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi tidak perlu beli aktifasi langsung gunakan jasa servis online kami setelah kita membeli aktifasi GS2 Pro nanti kita akan diberikan user ID dan kata sandi langsung kita ketikkan saja pada kolomnya kemudian kita pilih menu login dan kita tunggu sampai aplikasi GS2 Pro nya berjalan seperti ini selanjutnya kita bisa masuk ke menu Qualcomm Snapdragon pada aplikasi GS2 Pro lalu kita pilih menu OPPO lalu kita cari serinya A3S tapi di sini ternyata ada 5 seri atau 5 menu untuk OPPO A3S jangan sampai bingung ya silahkan cocokkan dengan tipe atau seri CPH nya CPH 1803 atau CPH 1805 atau distributor A3S PBAM00 nah kebetulan untuk OPPO A3S yang kita kerjakan ini adalah OPPO A3S distributor dengan OTA versi PBAM00 tadi kita cek di bagian software version di engineer mode sudah kelihatan ya nanti kita akan menggunakan menu ini A3S PBAM00 tapi sebelumnya kita jalankan dulu device manager caranya kita klik saja menu manager pada aplikasi GS2 Pro fungsi dari device manager ini untuk mengetahui jika nanti ponsel sudah terbaca sebagai download mode dan langkah berikutnya tentu saja kita masuk ke download mode kita matikan dulu ponselnya kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan kombinasi tombol tekan dan tahan volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai menyala kalau sudah menyala lepaskan tombol powernya tahan dulu menekan tombol volume bawah sampai ponsel ini masuk ke tampilan pilih bahasa di recovery mode kita tunggu dulu ini ada logo 4G LTE sudah pasti ponsel ini distributor OPPO A3S dengan RAM 4GB oke disini kita langsung pilih bahasa Inggris kemudian kita hubungkan dulu ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan untuk masuk ke download modenya adalah kita bisa ketuk beberapa kali pada bagian version 1.2 routednya jadi kita ketuk berkali-kali di tulisan vers 1.2 routednya sampai muncul tampilan go to download mode kemudian kita klik OK maka ponsel akan restart masuk ke download mode kita letakkan ponselnya kita tunggu sampai terbaca oleh device manager sebagai Qualcomm HSUSB KD Loader 9008 pada kom sekian kemudian sekarang kita menuju ke aplikasi GS Tool Pro nya untuk melakukan eksekusi kita pilih dulu A3S PBM00 langsung kita klik saja dan di sebelah kanan ada beberapa menu yang muncul ada Factory Reset, Reset FRP, Save Format, RS User Area, RS User Data kita coba untuk gunakan Save Format dulu ya siapa tahu bisa dengan menggunakan menu Save Format ini tentu saja foto dan video pada memori internal ponsel ini tidak hilang jika Save Format gagal nanti kita gunakan Factory Reset oke langsung saja kita klik menu Save Format dan kita tunggu sebentar ini dia prosesnya sudah berjalan Connect to Device keterangannya adalah connected pada COM12 kita tunggu tapi ternyata kok tidak jalan ya harusnya ini jalan jika tidak jalan silakan teman-teman cek jaringan internet yang terhubung ke komputer jangan-jangan internetnya tidak stabil tapi internet yang kita gunakan ini bagus tadi kita gunakan untuk download apapun lancar ya tapi kok gagal oke kita stop dulu saja kita ulangi kita lepaskan kabel data dari komputer kita nyalakan ponselnya kita bisa menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan sampai ponsel ini nyala dan keluar dari download mode tekan dan tahan volume atas dan tombol power ya sampai ponselnya nyala kalau sudah getar sudah nyala berarti sudah keluar dari download mode jangan teman-teman kira kita sekali percobaan langsung selalu sukses ya padahal kenyataannya untuk membuat tutorial itu kadangkala kita coba berkali-kali baru bisa sukses dan kadangkala juga seperti ini sudah action cam kita coba sekali percobaan ternyata gagal mungkin teman-teman yang pada komen kok gagal nah itu biasanya karena baru mencoba sekali bahkan kalau kita menggunakan aplikasi gratis yang rawan virus kadangkala juga sampai install ulang Windows karena ada virus yang menjangkit Windows kita biasanya kalau cuma malware kita lakukan scanning menggunakan aplikasi Hitman Pro sudah selesai oke kita coba lagi ya jadi kalau gagal silahkan coba berkali-kali sampai berhasil ponsel sudah kita matikan kemudian kita masuk lagi ke recovery mode dengan menekan volume bawah dan tombol power sudah menyala lepaskan tombol power tahan dulu tombol volume bawah sampai masuk ke tampilan pilih bahasa kemudian kita akan memilih bahasa Inggris masuk ke recovery mode dan masuk ke download mode lagi kita tunggu sebentar ini dia pilih bahasa Inggris hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita masuk ke download mode dengan cara yang sama yaitu tekan beberapa kali pada bagian file 1.2 klik OK pada notifikasi go to download mode kemudian kita cek dulu sudah terbaca sebagai Qualcomm HUSB KD-Rodot 19.008 pada device manager sekarang kita akan gunakan menu factory reset masih di bagian A3S PBM00 kita lihat ini connect to device connected tapi diem lagi di sini tidak ada pergerakan sama sekali nah ini percobaan kedua aja masih gagal loh kok ada yang komen kok gagal bang padahal baru coba sekali silahkan ya teman-teman tetap sabar dicoba berkali-kali sekarang ini aplikasi GS Tool Pro nya aku close kemudian aku jalankan ulang aplikasi GS Tool Pro nya dan kita keluar lagi dari download mode pada ponsel ini dengan menekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan sampai ponselnya nyala jika kita lihat ponsel sudah betul ya terbaca sebagai download mode karena aplikasi GS Tool Pro meminta ponsel ini untuk masuk ke download mode agar bisa dilakukan format kemudian kita akan cek lagi di percobaan ketiga kalau indikasi yang terjadi adalah karena jaringan internet yang aku gunakan ini jelek ya jadi kita akan coba lagi di percobaan yang ketiga ini mudah-mudahan berhasil oke aplikasi GS Tool Pro tadi kita keluarkan kemudian kita jalankan ulang dan selanjutnya ponsel kita matikan lagi untuk masuk ke recovery mode untuk kabel datanya kita colokkan dulu ke komputer lalu kita masuk ke recovery mode masih ingat ya dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power sudah menyala lepaskan tombol powernya tahan tombol volume bawah sampai masuk ke tampilan pilih bahasa kemudian kita masuk ke recovery mode dengan memilih bahasa inggris hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan masuk ke download mode dengan cara kita ketuk berkali-kali di bagian file 1.2 nya tapi sebelumnya kita hubungkan dulu ponsel ke komputer menggunakan kabel data ketuk berkali-kali di bagian file 1.2 klik ok pada notifikasi go to download mode kita letakkan ponselnya ponsel sudah terbaca sebagai Qualcomm hsusb ke deloader 9008 pada kom sekian kita ke GS Tool Pro masuk ke bagian Qualcomm Snapdragon menu OPPO kita cari serinya OPPO A3S PBAM00 kita pilih factory reset saja sekarang langsung kita klik kemudian kita tunggu dan ini dia oke sudah berhasil ya kalau ada loading seperti ini kita cukup tenang ya perhatikan ada indikator warna hijau hijau atau biru ya di bagian bawah itu yang berjalan ke kanan artinya ada proses format yang dilakukan aplikasi GS Tool Pro ini dan untuk menggunakan aplikasi ini sekali lagi gunakan internet yang stabil dan ini dia prosesnya sudah selesai dengan keterangan reboot device ok kemudian all process complete namun jangan senang dulu harus ada satu proses lagi yang muncul di tampilan layar ponsel ini yaitu proses wiping data kalau proses wiping data tidak muncul berarti gagal jika proses wiping data muncul seperti ini berarti kita jamin sukses ya ada proses wiping data dengan bahasa dewa tadi kita tunggu sebentar sampai ponselnya restart oke ketika sudah berhasil keterangannya reboot device ok all process complete pada aplikasi GS Tool kemudian disusul dengan keterangan wiping data pada layar ponselnya kita jamin sekarang sudah berhasil melakukan format data pada OPPO A3s untuk menghilangkan kunci layar dan ini adalah versi distributor RAM 4GB dengan OTA versinya PBAM 00 kita akan cek nanti di tentang ponsel setelah ponsel ini nyala sampai ke tampilan menu dan ini dia sudah selesai loadingnya ternyata pada OPPO A3s versi distributor ini tidak bisa kita bypass langsung masuk ke tampilan menu karena pada bagian tampilan pilih bahasa tidak ada menu panggilan darurat untuk mengetikkan spesial kode bintang pagar 813 pagar jadi mau tidak mau kita setup manual sampai ke tampilan menu oke kita pilih dulu bahasa Indonesia saja kemudian kita lewati untuk sambungan dengan wifi jika sambungan dengan wifi bisa kita lewati artinya ponsel ini tidak terkunci akun Google jika terkunci akun Google dan meminta verifikasi akun Google meminta menghubungkan ponsel ini ke jaringan internet silahkan teman-teman bisa melakukan iras FRP menggunakan aplikasi GS2 Pro tadi oke sudah bisa kita setup sampai ke tampilan menu kita cek dulu di pengaturan kemudian di tentang ponsel OPPO A3s RAM nya kok 4GB oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati